Halo, sahabat jelajah udara Kali ini saya mau ajak kalian untuk melihat proses panen yang ada di Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponroko Kali ini saya menerbangkan drone saya saat sore hari sekitar pukul 4 sore di atas Dukuh Turen Cuaca sore ini mendung beberapa menit sebelum saya menerbangkan drone ini turun hujan yang lepet di Dukuh Turen ini Saya menerbangkan drone di awal-awal ini dengan ketinggian hanya sekitar 10-15 meter Di Dukuh Turen itu kalian bisa melihat ya ada sungai yang lebarnya sekitar 3 meteran Nah itu adalah hasil dari renovasi pemukot Ponroko di tahun 2023 ini Jadi Dukuh Turen mendapatkan pelebaran jalan dan juga pelebaran sungai guys Oke kali ini saya manuver dulu ke arah area persawahan yang ada di Dukuh Turen Dukuh Turen sendiri merupakan salah satu tempat yang punya area persawahan itu berhekar-hekar guys Dan di tempat ini itu adalah salah satu penghasil padi yang besar di kota Ponroko Saya melayang di atas area persawahan itu kalian bisa lihat ya berapa petak sawah itu sudah selesai dipanen dengan mesin dos Warga sekitar Dukuh Turen biasa memanen pagi dengan dos ya guys Jadi kebanyakan warga sini tidak memanen dengan tenaga manusia Karena biasanya kalau memanen dengan tenaga manusia itu lebih buruk daripada pakai dos Terus kemudian itu saya melayang di atas area persawahan yang sedang dipanen dengan dos Nah kalian bisa melihat itu banyak sekali lintasan-lintasan yang sudah dibuat oleh dos itu Kemudian dia menyisakan beberapa petak sawah untuk dipanen Ini saya menerbangkan drone saya ke arah barat Nah itu sekilas di arah barat kalian bisa melihat perbukitan Cumbri Oke saya mendekati mesin dos yang sedang panen padi di sebuah sawah di Dukuh Turen ini guys Wah ini saya poin dulu Saya mengitari mesin dos yang sedang jalan Jadi kalian bisa melihat ini bagaimana proses panen padi dengan dos Dosnya itu ini kapasitasnya besar Dia bisa panen berhektar-hektar sawah hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya ini Sebelum saya menerbangkan drone ini Karena hujan ya Si dos itu bisa memanen yang sawah-sawah yang di sebelahnya itu Saya tidak bisa mengabadikan karena cuaca yang tidak mendukung Jadi ketika cuacanya sudah mendukung Sudah tidak turun hujan Baru saya bisa menerbangkan drone di atas area persawahan di Dukuh Turen ini Buat kalian yang suka dengan eksplor desa-desa Kalian bisa datang ke desa ringan putih Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponrogo Untuk eksplor desa ini pada waktu musim panen seperti ini Atau pada waktu musim tanam padi guys Tempat ini tuh bagus banget Jadi desa ringan putih itu dikelilingi oleh perbukitan yang cantik Nah sekarang saya menghadapkan kamera drone saya ke arah timur Nah itu di timur kalian sama-sama bisa melihat ya Gunung Liman yang ada di perbatasan ternggalik sana Gunung Liman itu juga kelihatan dari desa ringan putih Selain keindahan perbukitan yang ada di desa ringan putih ini Kalian juga bisa nih melihat banyak sekali aktivitas para petani di sawah Jadi pada waktu tanam padi mereka juga menarik untuk diekspor Kemudian pada waktu panen seperti ini Kegiatan petani yang ada di desa ringan putih ini juga menarik untuk dilihat Nah ini saya menerbangkan drone saya Naik di ketinggian sekitar 70an meter Kemudian saya manuver di atas langit dukoturen Kalian bisa melihat sebenarnya desa ringan putih itu banyak pohon-pohon guys Dan ini masuk musim hujan Jadi pepohonan yang ada di dukoturen desa ringan putih itu juga menghijau Sebelum panen ini Kalian bisa melihat di video-video saya sebelumnya Persawahan yang ada di desa ringan putih itu koren sekali Ini full kuning kalau misalkan sebelum dipanen ini Kemudian Kali ini saya menerbangkan drone saya Dengan keadaan yang sedikit mendung ya Pada waktu ini cerah Kalian bisa melihat Oh pasti kalian takjub banget dengan Keindahan yang ada di desa ringan putih ini Kemudian itu saya poik ke arah utara Nah di utara itu kalian bisa melihat Itu adalah perbukitan yang ada di sampung Di tulung sampung sana Itu kelihatan dari desa ringan putih Khususnya di dukoturen Terus kemudian itu saya menaikkan drone saya Di ketinggian 120 meter Nah kalian bisa melihat itu Itu cantik sekali kan Persawahan yang ada di desa ringan putih itu sudah kuning guys Yang di sebelah sana belum dipanen sama sekali Nah yang di dekat jalan yang ini Itu sudah dipanen Pada waktu weekend Biasanya itu banyak sekali orang-orang yang sepedaan Di sekitar dukoturen Desa ringan putih kecamatan sampung Kabupaten ponrogo ini Terus kemudian itu saya manuver Dari arah barat ke selatan guys Nah itu di selatan Itu samar-samar kayaknya ada rintik-rintik hujan Yang terekam di kamera drone saya Itu kemungkinan di daerah Selahung atau Balong sana Itu sedang turun hujan saat ini Kemudian itu saya melayang di area persawahan Yang ada di dukoturen Dan desa ringan putih Nah itu kalian bisa melihat ya guys Banyak sekali ini sawah-sawah yang ada di sini Saat ini sudah dipanen Mungkin bulan depan Desa ringan putih itu sudah masuk tanam padi guys Jadi warga desa ringan putih itu Kebanyakan suka sekali menanam padi Mereka bisa tanam padi itu Tiga kali dalam setahun Jadi hanya beberapa petani saja tuh Yang kalau musim kemarau Mereka tanamnya jagung atau kedele Tapi mayoritas warga desa ringan putih Itu akan terus tanam padi Entah itu musim hujan Maupun itu musim kemarau Oke guys Itu sekarang saya poi Di atas area persawahan Yang ada di desa ringan putih Nah kalian bisa melihat itu Area persawahannya itu sekarang Memang lagi kosong Karena sudah banyak yang dipanen Oh itu saya melihat Ada dos lagi yang sedang panen padi Oh kelihatan ya guys Saya mendekat sedikit itu Ke arah dos yang sedang panen padi Di area persawahan Yang ada di tengah-tengah Wah luar biasa Ternyata sudah panen buahnya itu juga Lintasannya kayak cancing semua Jadi ini tinggal sisa-sisa doang nih Padi-padi yang masih berdiri Di Duku Turen Di desa ringan putih ini Oke guys Di kamera turn itu juga bisa melihat ya Itu ada bangunan putih Bosar Nah itu adalah Tempat penggilingan padi Di Duku Turen Desa ringan putih Biasanya padi-padi disitu Itu gak hanya dari Duku Turen saja tuh Tapi dari kota-kota lain Seperti Blitar Banyuwangi Itu juga masuknya Ke situ Terus itu kemudian Saya menarik drone saya Kembali ke titik awal Di tempat saya menerbangkan drone Nah kalian bisa melihat ya guys Di bagian timur itu Kalian bisa melihat Gunung Liman Nah itu samar-samar kelihatan Dari Duku Turen sini Terus kemudian itu Saya mendekat Ke arah tempat Penggilingan padi Yang ada di Duku Turen Itu besar sekali guys Penggilingan padi itu Beroperasi 24 jam sehari Non-stop Terus itu kemudian Kalian bisa melihat Wah Area persawahannya Juga sudah dipanen Di Duku Turen Desa Ringin Putih ini Penerbangan saya Sore ini Berjalan luancar sekali guys Saya tidak mendapatkan Masalah yang berarti Di atas Desa Ringin Putih ini Karena Di Desa Ringin Putih ini Jarang ada tower Kemudian Saya juga terbangnya Hanya di area persawahan Nah sinyal GPS Yang saya dapat Di drone saya Saat ini itu Bagus banget Saya bisa dapat 18-19 sinyal GPS Nah Buat kalian yang suka Menaikan drone Saya rekomendasikan kalian Untuk Menaikan drone Di Duku Turen Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kecamatan Sampung Peneroko Terus kemudian Terus kemudian Kalau kalian suka Explore Desa-Desa Kalian suka Explore Alam Saya undang Kalian untuk Subscribe ke channel Jelajah Udara Karena di channel ini Saya akan terus update Pengalaman-pengalaman Dron saya Di sekitar Ponroko Di sekitar Indonesia Dan juga Di sekitar dunia Nantinya Nah itu adalah Para petani Yang sedang Mengumpulkan Gabah-gabah Dari hasil Dos mereka Oke guys Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai See you and bye-bye